Hai Sobat Hunter, cinta olahraga menembak dan berburu dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter Oke ya teman-teman sahabat hunter semuanya, selama tidak jumpa karena kesibukan yang terlalu padat makanya saya itu belum bisa buat atau belum bisa untuk monten kembali ya Baru kali ini, kita jumpa lagi untuk konten kita yang berikutnya, pada kali ini saya mau review sebuah tripod baru ya, tripod baru kiriman dari Cina Kita kemarin dihubungi dari pihak Cina bahwa mereka mengeluarkan produk baru yaitu tripod, tripod untuk fotografi ya Tipenya, kalau tidak salah tipenya ini Jome 173 Tapi menurut saya ini juga rekomendasi sekali untuk dipakai buat kalian yang lagi cari tripod untuk kenapan kalian Terutama untuk nyanggong Ini di depan saya sudah ada tripodnya, kiriman dari Cina langsung, belum saya tahu dalamnya seperti apa Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita lihat seperti apa tripod yang mereka janjikan, katanya tripodnya itu kualitasnya bagus Dari brand Jome, bisa menahan beban 5-10 kg, kita lihat seperti apa tripodnya ya Oke, mari kita lanjut Oke teman-teman ya, ini tripodnya masih tersegel ya Masih tersegel seperti ini Masih tersegel Masih tersegel ya teman-teman ya Kita lihat Dalamnya, kita juga penasaran Seperti apa tripod keluaran terbaru dari Jome yang katanya itu harganya murah tapi juga kualitasnya lumayan Bisa sampai 5 kg itu seperti apa, kita coba lihat Kita coba lihat penasaran aku Merasan aku teman-teman Kau nggak bagus ya Iya, ini dia Flipboardnya Habisnya kosong teman-teman Oke Dapat blocknya seperti ini Hitam Salih dari sini ya Kosong teman-teman ya Dapat tas seperti ini Wah Tasnya lumayan bagus Resletingnya kuat Kelihatnya ini tasnya anti air Tripodnya Seperti ini teman-teman Tripodnya teman-teman Ada surat cintanya Tripod Jome Q173 Tripod Jome Q173 Seperti ini teman-teman ya Dapat Apa ini Dapat kunci L Silica Seperti ini Tripodnya Eh, langsung saja Kita lihat Wah, durability-nya teman-teman Seperti ini Seperti ini teman-teman Bisa jadi monopod ya teman-teman ini Bisa jadi monopod seperti ini Bisa jadi monopod Ini tripod dan monopod ya Harganya murah sekali teman-teman ya Coba jantar semuanya Bellheadnya ini teman-teman Bellheadnya Bellheadnya seperti Bellheadnya Punyanya Apa itu Seperti Bellheadnya Punyanya Kosta halus Rodanya besar Bellnya besar Ini buat ngelok ya Buat ngelok Putarannya ini Diputar Wih, gak bisa Gak bisa gerak Bellnya gak bisa gerak Di putar Sudah Sep Sep, gak bisa gerak Untuk Bellheadnya ini Dari sini Sep, best Gak bisa gerak Ini Bellheadnya lumayan Kenceng ya Kita langsung coba ya Kita pasangkan ke unit Gimana ya Apa itu performanya Oh ya Sebelum kita pasang ke unit Kita harus menambah ini Kak ya Teman-teman Kita harus menambah ini Teman-teman Yaitu Buat Pasang ke unitnya Kita harus tambah seperti ini Kita harus tambah seperti ini Supaya bisa dipasang di unit kita Oke Saya skip dulu ya Kita pasang dulu Nanti langsung kita coba ke unit Gimana Seperti apa Penapaannya Gini ya teman-teman Ini posisi tripod Lepasan Menggunakan unit saya Unit saya ini Perkiraan Beratnya sekitar Di 6-7 kg Ripotnya seperti ini Ketika dikendorkan Sebaliknya Dia akan bisa bergerak Bebas Bergerak Bebas Ketika dikencangkan Kita kencangkan Ya coba kita kencangkan Kita kencangkan Beratnya Dia sudah stuck Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kuat menahan Bisa model seperti ini Bisa buat nyanggung Kita coba buat nyanggung Rasanya gimana Kita kencorkan Seperti ini ya Dia sangat kokoh sekali Tidak goyang Ketika kita ketangkan Galetnya Dia tidak goyang Kita kencangkan Dari sini Penjepitnya tripod ini Kencangkan ya Penjepitnya tripod Dikencangkan Seperti ini Dia kencang Kalau mau memutar Tinggal diputar Yang ini ya Dia bisa terputar Seperti ini ya Seperti ini kakak Sudah bisa buat Nyanggung Baiklah terima kasih teman-teman ya Demikianlah video saya Unboxing Freeport murah Xiume Q173 Mungkin bisa menjadi referensi Teman-teman Untuk yang mau mencari Freeport Dengan harga terjangkau Bisa ambil yang ini Selain pilihannya yang Tosta Yang sekarang itu produknya Lagi Lagi produknya itu Habis-habis terus ya Bisa ini menjadi alternatif Xiume Q173 Dengan mampu Menumpang ke bar 5-10 kg Terima kasih See you Salam satu laras See you Sub indo by broth3rmax